Untuk mengejot hasil produksi pertanian secara sehat dan memadai, pemerintah Sumatera Barat terus melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan pupuk untuk tanaman. Salah satunya dengan memanfaatkan kotoran ternak yang dijadikan pupuk organik. Selain kotoran ternak, petani juga bisa mengelah bekas limbah rumah tangga atau bekas tanaman yang sudah dipanen untuk diolah menjadi pupuk organik secara mudah dan praktis. Untuk menghasilkan pupuk organik yang sehat dari berbagai olahan sampah, pemerintah Sumbar akan menempatkan satu orang penyuluh di setiap nagari atau desa. Mereka yang akan bertugas memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para petani. Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyildi saat melakukan kunjungan kerja dengan mengunjungi kelompok tani dan peternak yang ada di Nagari Padang Lawe, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat beberapa hari yang lalu. Kaitan masalah pupuk, dan itu makanya tadi ambilani Pak Bas Rizal ya, beliau adalah dokter hewan, nah sekiranya ini sangat membantu nanti untuk peternakan di sini. Nah ketika peternakannya banyak, sapinya banyak, maka pupuk sudah bisa tersedia dari pupuk organik. Dan kemudian juga dari tanaman-tanaman juga bisa diolah. Atau sampah pasar juga itu bisa diolah untuk menjadi pupuk organik. Sebagai alternatif untuk pertanian kita di sini. Dan sekiranya, kemudian untuk pakan pun juga ada alinya di Solok ini yang bisa untuk membantu itu. Jadi insya Allah kuncinya adalah bagaimana kebersamaan, bagaimana kelompok terbangun, dan kemudian penyuluh, kemudian penyuluh, dan kemudian dengan Walina Kaari, dan kemudian juga Pak Camat dan yang lainnya. Maka insya Allah kita di provinsi tentu sangat siap untuk memberikan bantuan, dukungan kepada masyarakat kita, namun kemajuran pertanian. Pemakaian pupuk organik ini sangat dianjurkan pemerintah. Selain menghasilkan tanaman yang sehat, hal itu juga meringankan biaya produksi para petani. Dari Solok, Sumatera Barat, Arabir Karibi, Nasional TV melaporkan.